Intro Terima kasih masih bersama kami dalam berita Aceh Bagi anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami Intro Hari pemungutan suara tak sampai 2 bulan lagi Deklarasi pemilu damai di Aceh Baradaya justru baru digelar Intro Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Loksemawe pada tahun 2024 menurun dibanding tahun sebelumnya Intro Masjid Tuha Indrapuri Aceh besar salah satu dari sejumlah masjid di Aceh yang dibangun di atas benteng kerajaan Hindu Intro Kasus kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Loksemawe menurun pada tahun 2023 Jumlah laka lantas 139 kasus turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 179 kasus Saat lantas Polres Loksemawe mencatat 52 orang meninggal dunia di Jalan Raya pada tahun 2023 Jumlah ini menurun dibanding tahun 2022 yang 77 orang meninggal dunia dari 179 kasus pelanggaran lalu lintas Dari kasus laka lantas tersebut 270 orang luka ringan dengan kerugian material diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah Penurunan kasus pelanggaran dan laka lantas karena mulai meningkatnya kesadaran pengendara Sosialisasi berkendaraan yang sering dilakukan saat lantas Polres Loksemawe juga berkontribusi menekan kasus laka lantas Sosialisasi berkontribusi menunggu di rumah Oh tahun sebelumnya itu lebih tinggi jadi tahun 2002 itu 179 LP dengan meninggal dunia 77 orang Jadi kalau tahun 2023 kan 139 LP dengan meninggal dunia 52 orang menurun Kejadian menurun dan karena penurunan inilah maka unit laka lantas Lus Loksemawe mendapatkan apresiasi Kasus laka lantas terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya masalah remblong dan penyempitan ruas jalan Lokasi rawan laka lantas berada di kawasan Belang Panjang kecamatan Muara 1 dan jalur jalan KKA kecamatan Dewantara Sementara itu pelanggaran lalu lintas didominasi pengendara sepeda motor seperti tidak mengenakan helm dan menerobos lampu stop Betugas telah berupaya menekan pelanggaran dengan tilang menegur untuk meningkatkan kesadaran pengendara Tim meliputan melaporkan dari kota Lusmawe Adik helmnya kemana? Helmnya tolong digunakan depan Para imigren Rohingya di penampungan sementara Balai Mesraya Aceh, BMA Banda Aceh mulai tenang Usai dikunjungi Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU Aceh, Tengku Faisal Ali Semakin banyak simpati datang termasuk dari partai politik Selasa siang, anak-anak imigren Rohingya berlari menyambut dan berebut beberapa bola dari sekelompok pengurus sebuah partai politik nasional Mereka tak sabar meraih bola kaki dari tamu Setelah mendapatkan bola, anak-anak langsung bermain di tempat lantai dasar penampungan sementara BMA Mereka berlarian bermain bola tanpa aturan Yang penting mereka kembali bisa bermain dan melupakan kesedihan untuk sementara waktu Imigren dewasa berbaris mengantre khususnya para wanita dan kaum ibu-ibu untuk mendapatkan bantuan kebutuhan perempuan dan makanan siap saji Partai politik, baik kelompok, orang-orang yang datang kemari itu semata-mata dorongan kemanusiaan Yang saya baca pribadi, penolakan-penolakan ini karena kecewasan terhadap sikap pemerintah yang tidak pernah jelas Tidak pernah jujur untuk mengatakan apa adanya Sebab masyarakat kan bertanya-tanya terkait dengan kelompok Tekanan terhadap imigren Rohingya mulai berkurang Bahkan sejumlah kalangan mulai relewan medis, tokoh ulama bersimpati dan peduli pada mereka Namun nasib pelarian politik asal Myanmar ini belum jelas Taufik Kelana melaporkan dari Banda Aceh Keberadaan masjid di Aceh merupakan suatu keniscayaan Selain provinsi yang menerapkan syariat Islam Daerah yang kesohor dengan gelar serambi makah ini tak lepas dari bangunan masjid Namun masjid yang satu ini berbeda dengan masjid pada umumnya Masjid Tuha Indrapuri namanya Masjid ini dibangun di atas benteng kerajaan Hindu Lamuri di Aceh Masjid yang terletak di desa Indrapuri, Aceh Besar ini menjadi saksi sejarah pengaruh Islam di Nusantara Benteng kerajaan Hindu Lamuri yang didirikan sekitar tahun 600 Masehi Diubah menjadi tempat ibadah umat Islam di provinsi ujung barat Sumatera Perubahan tempat ibadah merupakan bagian penyebaran Islam di Aceh Setelah hampir satu abad, warga Aceh dibawah pengaruh kekuasaan Hindu Akibat pemeluk agama Hindu di Aceh semakin berkurang Pembawa kepercayaan Hindu pun memutuskan untuk keluar dari Aceh Mereka menyerahkan kembali wilayah kepada penduduk setempat pada pertengahan abad ke-9 Warga kemudian mengubah benteng kerajaan Hindu menjadi masjid yang saat ini dikenal Masjid Tuha Indrapuri Kemudian di sini banyak orang-orang Aceh ini orang Hindu yang masuk kepada Islam Tinggallah beberapa orang lagi kepada penganut-penganut pada Hindu Mereka mengembalikan benteng ini kepada orang Islam Saat ini Masjid Tuha Indrapuri digunakan warga untuk menunaikan salat lima waktu dan ibadah salat lainnya Masjid Tuha Indrapuri ini telah ditetapkan sebagai bangunan jagar budaya Berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI No. 014-M-1999 tanggal 12 Januari 1999 Dimeliputan melaporkan dari Aceh Besar Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!